Nah, sahabat semua, ini adalah pelang di mana di sini dikatakan bahwa masjid ini adalah Masjid Al-Ijabah yang dibangun di tahun 1997 Masehi dan awalnya masjid ini bernama Masjid Bani Mu'awiyah ini pelangnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, sahabat yang berhormat Allah SWT Selamat berjumpa lagi bersama saya di channelnya Juragan Al-Ijabah, Madinah Terima kasih kepada sahabat yang telah melalui men-support channel saya dan Alhamdulillah sekarang berada di Masjid Al-Ijabah, Madinah Al-Munawal Seperti raja dalam tulisan ini, dulu masjid ini namanya bukan Masjid Ijabah tapi Masjid Bani Mu'awiyah Bani Mu'awiyah Masjid Bani Mu'awiyah yang dibangun pada tahun 1997 Masehi Nah bangunannya seperti ini Kita lihat Jadi Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW datang dari gunung beserta mara rombongan Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid ini Masuk ke dalam masjid ini dan melaksanakan sholat dua rukaan Kemudian para rombongan, para sahabat ikut sholat bersama Rasulullah SAW Kemudian sahabat Rasulullah SAW itu melihat Rasul berdoanya itu sangat lama Setelah itu kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada para jemaah Dan memberitahukan bahwa Rasulullah SAW berdoa tiga hal Yang dua itu dikabulkan Tapi yang satu tidak dikabulkan oleh Allah SWT Apa itu? Nah kalau disini Ini Sebentar Nanti kita lanjutkan lagi Ini musholat buat perempuan ya Ini musholat buat perempuan yang ada di masjid Tijabai Oh ternyata kita tidak bisa sholat disini Dan kita harus cepat-cepat bisa berangkat ke masjid Anabawi Ya kebetulan langsung dekat Kita langsung kesana insya Allah Nah seperti ini Inilah kondisinya Ini adalah WC buat laki-laki WC untuk laki-laki masjid Tijabai Nah kita tanya dulu Ini ada orang disini Nanti kalau bisa kita sholat disini ya Kita nanti sholat disini Kebetulan sekarang mau sholat maghrib Assalamualaikum Fis sholah hina Assalamualaikum Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Al-Fatihah